Terus sama pihak puskesmas itu yang merawat saya pas lahiran Suruh di dokter sekalah sana Ternyata memang ada cairan di kepalanya Maaf ya Pak Bagi sebagian orang Uang 1 juta, 10 juta, 100 juta Atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan Mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan Saya Mr. Mike Saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan Untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah Dari saya dalam uang kaget lagi Bapak pernah itu nawarin di toko sini? Sudah, sudah pernah malah berhampir tiap minggu dua kali Biasanya kalau di satu area yang gak laku itu Bapak jual kemana lagi? Ya kadang di kampungan, di rumah-rumahan, gitu aja mbak Beda kita coba tawarin, yang ini? Yang ini tokonya? Iya Permisi Permisi mas Ini aku lagi mau nawarin plastik Ini masnya mau gak? Mau ambil gak? Tunjukin pak di dalam Mau gak ambil? Ini bagus-bagus Harganya terjangkau Tapi sudah ada mbak, kemarin baru Atau mungkin aku mau nyanyiin deh biar tergiur sama plastik-plastik yang aku jual ini Sikapmu yang penuh kasih dan sayang Membuat aku haimadu kebayang Sikapmu yang peramah dan pendiam Membuat aku rindu siang malam Berapaan Bapak? Kasih tau Bapak harganya berapa? Rp1.500 Rp1.500 Ramas Tinggal dikalikan Berapa itu? 1,2,3,4,5,6,7 Aku gak pinter matematika Rp15.012 Iya Ini mbak saya ambil uangnya Iya Makasih ya mas Ternyata ganteng-ganteng baik hati ya pak Masya Allah Hah? Makasih ya ganteng Makasih ya ganteng Sehat selalu ya Murah rezeki ya Yang mana pak ini? Yang ini rumahnya Silahkan bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Ini sih Ya bapak Ibu Assalamualaikum Masya Allah Ade Silahkan Mana anaknya pak? Kenapa kok sedih? Insya Allah Saya menulis ya bu Iya Nari Namanya siapa? Namanya Kavi Adek Kavi Oh Masya Allah Ini adeknya saya sudah dari kapan bu? Dari lahir Dari bayi Dari lahir Dari lahir Ternyata Ternyata Memang ada cairan di kepalanya Aku nganteng Aduh Masya Allah Maaf ya pak Berarti adeknya sudah kelihatan sakitnya dari Dari kandungan Dari kandungan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Tasya sudah nangis aja Ini Tasya Bapak sehat ya Ini kenalin dulu boleh saja Dari ibu Ya Salih itu Salih itu Salih Gapak Baik Ibu boleh sebelah sini Baik ini kita geser dulu Baik ibu kenalin dulu disini ada ibu Faida Ya ada Soraya tadi Tasya ada barengannya Ini anak berapa itu Kelima Kelakir Akhir ya Oke Namanya siapa Kahfi Kahfi Ibu Waktu dapat titipan Adikku sayang Kahfi ini Pertama kali ngeliat gimana Saya sebagai manusia kaget ya Yes Alhamdulillah pak Walau padamu Insya Allah Biala yang membuat Saya lebih dekat dengan kusia Allah Ego saya harus saya runtuh Semuanya Iya Alhamdulillah Berkat ini saya Intropeksi diri Saya itu harus sabar Harus ikhlas Insya Allah Kalau saya ikhlas sabar Insya Allah Tiktir saya Iku surga Bu Faizah ini sering sekali kita ketemu sama hidrosefalus Mungkin ibu bisa sedikit gambarnya Banyak hal yang bisa menyebabkan Tapi yang jelas Ibu gak usah kecil hati Banyak hal bisa dilakukan buat adik Yang tentu saja buat orang yang melihat itu Itu mau gak tega ya Tapi Ihtiar itu harus dilakukan Kewajiban kita manusia itu Ihtiar Ihtiar semaksimal mungkin Selebihnya lagi kita tawangkal Buat kondisi seperti adik kita ini Kalau gak salah udah pernah dibawa ke rumah sakit ya Sudah operasi Sudah berapa kali operasi Jadi udah dipasang selang sekarang ya Selang ini untuk mengalirkan kelebihan cairan yang di kepala ini Masukkan ke rongga perutnya Nah sekarang adik masih beropet belum? Sudah Enggak sudah beropet Terakhir kapan gak rumah sakit? Terakhir pas 2 tahun saya ya 2 tahun yang lalu Baik Nanti kita selesaikan step by step ya Bu ya Ini plastiknya plastik resek atau apa Pak? Ini door to door ya Dijajakan seperti ini Ini Bapak ngambil bayar atau nanti kalau yang laku baru dibayar? Masih ada Tinggal bayar yang lakunya aja Oh berarti bagus ya Gak pakai modal dulu ya Enggak ya Berarti yang jalan nanti Berarti unsur kepercayaan Iya Udah berapa lama Pak Pak? Kurang lebihnya 7 tahun Aduh oke udah jutaan ya Oke kita ke depan yuk Aduh Alhamdulillah dibelakang udah banyak banget ini yang hadir sama kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Walafiat Jasmani Rohani Semuanya Baik Bapak Cuman Bapak lah yang bisa merubah semuanya Sehingga akhirnya Bapak harus naik lagi Sehingga akhirnya bisa membawa keluarga ke hal yang lebih baik lagi Untuk itu Gak boleh gagal Ada uang sebesar Lima Belas Juta Saya senang sekali ya ibunya ini kalau ibu pasti inget kepentingan anak-anaknya Nah ini ibu yang teladan Belikan paling dibutuhkan oleh anak-anak Waduh yang lain-lain Waktunya sangat amat terbatas Waktunya adalah 30 menit 30 menit Dan biar aman perjalanannya ada Bapak Bagus Bapak Bagus dari mana Bapak Bagus? Bapak Bagus Bapak Bagus Bapak Bagus Oke thank you pak Thank you pak ya Oh Makasih Bapakku Boleh dipakai dulu bajunya Baik doain perjalanannya lancar Mudah-mudahan nanti ke pulangnya punya usaha lagi atau usaha yang ini kita kembangin ya Oke ibu boleh dihitung Lima, empat, tiga, dua, satu jemput impiannya Lima Papak Nebu Loro Sisi Jemput impiannya Jemput impiannya Jemput impiannya Bapak 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 Kendaraan apa enaknya kendaraan Pakai motor Motor? Iya Mau ini pak Bapak Bapak